hai oke selamat datang di channel yungkilim guys di video kali ini guys gua bakalan buat video sesuai request kalian guys buat Bang buat tier list untuk boss level 30-35 yang gampang untuk di kalahkan boss grand level 30 yang untuk di kalahkan video sini gua enggak bakalan kasih tunjuk gua ngalahin bossnya itu guys gua bakalan kasih tahu aja tire listnya guys untuk cara gua ngalahin dan tips and trick cara buat kalian pilih senjata the best yaitu itu videonya gua upload setiap hari guys tiap jam 10 itu untuk trik buat lawan boss level 35 m untuk lawan grand boss guys disitu ada video cara tips and trick dan cara tips pemilihan senjata gua ngelawan boss grand di sini gua akan kasih lihat aja guys dari word info aja jarab boss cara boss boss eh boss boss tire list sesuai kekai diurutan dari yang paling gampang untuk nge-kill ya guys oke nah pertama itu ada urutan giant groveswine groveswine ini level-level 30 guys ini musuh boss 30 level 30 yang gampang gampang-gampang untuk dikilihkan cukup tubuh ayah cukup bawah handgun ini asli gampang ngomot karsus punya hakkan harus bisa nge-kill harus dapat lain dia saya gampang banget nge-killnya dia terus untuk pet kedua yang paling gampang untuk dikilih disini kita cari dulu gua lupa guys yang mana gua bukan kasih tunjuknya sebuah klien guys next next ini enggak ada kayaknya nih nah ini deh guys giant embergator ini gampang banget buat dikilih kaya harus bisa kilih nih skill serang-serangan dari bos ini guys jeneng bergator nih sudah gampang gampang untuk ditebak guys enggak perlu susah kalian cukup menghindarin serangan serangan yang gampang banget untuk dihindari untuk bos ketiga yang gampang gampang untuk dikilih tuh enih giant Stapo ini bosku Daniel gede guys ini gampang buat dikilihkan izilah pasti buat ngakil guys oke terus yang yah boss ini nih serangannya tuh kayak gimana jenisnya tuh kayak udah ketahuan gitu guys enggak susah buat dihindarin makanya gampang juga spot dikilih nah nextnya jenisnya yaitu jenis white lopu ini jenis ini seluruh badannya itu enggak ada enggak ada armornya enggak ada defense enggak ada itu enggak ada i-defensi gampang buat dikilih jadi kalian nggak perlu susah guys buat ngakil ya guys tuh izi banget buat ngakil bos ini guys dimana aja bisa nah untuk giant spice pender ini urutan kelima karena kenapa ini gampang buat saat seluruh badannya titik lemah titik dan serangannya juga enggak sakit terus cara serangannya itu pola serangan tuh ketebak guys gampang buat dihindarin gampang body kill itu boss kelima giant spi-mander level 35 kalau kalian mau kill ya guys di next itu ada gua lupa guys sebentar kita cari dunia di next itu yang ke-6 itu paling gampang nah ini guys giant yellow lopcray lopcray ini gampang serangannya itu serangan ultimate dia guys enggak bahkan bisa karena kalian guys keras serangan itu kayak lompat dari jauh terus tapi kalau kalian pakai senjata Aryansyah carang nge-kill dia ini gampang mati single tembakin bagian perutnya tuh super super gampang ini enggak sebabkan enggak susah nge-kill ini dia nih gampang banget guys kalau buat lawan giant yellow lopcray ini level 35 next ada giant spike lizard ini gampang juga guys cuma kalau kalian mau lebih gampang lagi kalian pakai senjata X kalian buat kalian masuk dari eh Ken ngedust dalam perut mereka guys di bawah kakinya mereka pukul-pukulin aja itu damage-nya lama banget nih hitnya masuk ke kalian loh damage-nya enggak terlalu sakit kalau di luar dan damage-nya guys memang serangannya agak susah dihindarin karena dia serangannya agak area untuk next itu nih monster ke-8 ya monster ke-8 yang susah untuk dikalahkan itu Oh bukan-bukan ini nah giant kuntur guys Kenapa gue taruh giant kuntur di bagian ke-8 susah karena ini boss tipe udara gaskan mau ngalahin dia butuh pakai senjata yang bisa dari jarak jauh guys contoh crossbow handgun sampai hand double handgun sama pokoknya dia senjata sejarah jauh guys Nah kalau contohnya disini gua pakai ini gua sering ngeliatin pakai nyata double handgun sama satu itu sniper kau kalian pakai crossbow kalau buat ngekilnya itu agak lama guys karena damage-nya itu bahkan agak kerasa lama gitu buat ngekilnya guys nah ini untuk boss ke-9 atau boss level boss tf35 yang terakhir yang gua saranin buat kalian kill itu giant battle of bad giant battle of bad of ini susah ngekilnya itu cuma bisa di hit di bagian kepala di deket lehernya itu guys di bagian pelipis-pelipis kupingnya kokan hit bagian lain tuh damage-nya enggak bakal berasa ke diges kayak masuk juga cuma enggak sakit itu demi dikurangin banyak banget untuk dikulangin guys itu bakal kerasa banget dikurangin yaitu damage-nya jain battle of ini makanya gua taruh di bagian terakhir karena gua untuk ngekilnya dia agak susah juga ya mungkin untuk pembahasan pet level 30 sama 35 itu mungkin cukup segitu aja guys nah di next ini gua bakal kasih cuplikan gua solo boss di game gameplay gameplay solo boss gua di device mobile guys nih by the way ini cuma kayak ya cuma sekedar nunjukin aja guys di mobile tuh juga enak buat ngelawan boss guys ini bossnya malahan yang gua lawan ini bakalan jadi boss level 42 yang gua lawan tipe-nya tipe tapi memang boss yang dibawa guys bukan yang di bukan boss terbang sini kita langsung gas eh bagian terlalu guys nih gua abit dulu yang tadi itu itu lumayan itu boss yang itu 10 10 10 ember eh 10 ruby lagi doang kita batin juga sekarang itu boss tayar ah itu timnya itu bisa ningkatin exp-nya belasan ribu itu jauh banget kalian guys jadi jangan lupa untuk ditem nah sekarang mari kita gas ke kill bossnya guys you nah ini nih ini buat ngekil boss ini total waktu yang gua butuhin cuma sekitar 4 menitan guys di tempat menitan atau 5 menit kalau misalnya buat ngekil boss ini gampang banget buat ke kill guys dia cukup incar di bagian ekornya juga disini gua pakai senjata handgun handgun yang meriam tuh guys itu buat tembak dia aja ini gampang kan level 4 gua nih rekomendasi buat nge-tame boss ini level 38 39 kalian bisa solo-tame untuk balon boss ini guys terus disini gua coba bahkan kasih lihat guys pet gua jain ember gator gua itu demgnya masuknya berapa ntar ya tapi mungkin ntar gua bakalan buat video sendiri guys video khusus buat review demg dari pet gua sendiri dan review pretendan gua ya bakalan gua review-review juga equipment-equipment gua antar ya di next gua bakalan mungkin bakalan nge-build pet tire A mungkin guys mungkin pet tire A bakalan gua build disini gua buat video ini gua ada level 48 atau 47 ya ini bagus banget sih ini gampang banget buat di kill tapi btw gua kagak bakalan nge-tame boss ini guys gua cuma mau nge-kill mau ngambil dropannya gua pengen lihat dropannya apa dari boss yang ini karena gua belum pernah untuk nge-kill boss ini jadi gua pengen nge-kill boss cara nge-hitnya tuh kalian gampang titik lemahnya itu ada di bagian ekor ya dia nge-hit pad gua guys karena kalian bisa lihat guys damage yang gua keluar itu pojok kanan-pojok 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 kanan itu guys kalah damage sama pet gua sendiri gila enggak tuh Embrygator gua demgnya masuknya lebih besar daripada gua tuh itu pet dari teman-teman gua masuk demg itu 1400 buat nge-hit boss ini guys setiap peluru-nya itu 1400 dia pake handgun kecelsikan jalan Embrygator gua demgnya masuk 500 500 450 keg ternak 10 dan gua 421ka ini lain-lain Hai Teguh…ekan review khusus buat review pet jnmb.g.g.g.g2006 Yah sakitnya parah deh powernya udah berapa sekarang karena gua nge-build jnmb.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g-g.g.g.g ranked gua fullin punya joss gandos yang bergantar gua deh aku bakal kasih lihat guys ntar guys review power dari giant yang bergantar dan damagenya udah berapa masuknya sekarang dan darahnya-darahnya berapa ini bentar lagi belum mati ya bosnya santanya guys kita hit pakai handgun pokoknya kalau handgunnya kalau kalian punya atau kalian dapat guys itu pakai aja senjata ya buat lawan Grand Grand keinggris jangan kalian pakai buat kayak daily daily biasa buat kalian hajar totem atau kalian memainkan di secret training jangan guys ini buat lawan khusus buat lawan giant posisi sayang kalau dapat handgun saya susah dapat ya guys handgun yang bom-bom ini busetnya ini enak banget senjata nyetoi ini device di handphone kan gua main baru guys untuk settingan tombol di device handphone tuh itu bisa disgeser-geser deh ada yang komen juga kalau gua main di hap device handphone man tombol-tombolnya tuh nggak bisa diganti-ganti nih gua ya bisa guys gua bisa ganti-ganti gua main di ROG Phone di magas gue cuman pengen kasih tau juga sekalian guys game dari mobile tuh joss juga ini udah mati nih bos ini izinannya kita searching kita lihat dapet berapa guys nah cuma kau searching di HP ini kayak nggak bisa tekan lama-lama guys kan cuma bisa semoga kasih Terima kasih.